Assalamualaikum selamat datang di channel Anissa Rizmi di video kali ini aku mau bikin gohyong halal isiannya itu ada ayam sama daging terus dibungkus pakai kulit yang super lentur dan tipis banget dan pas digoreng ini kulitnya bakalan garing terus isiannya itu bakalan juicy banget bagian dalamnya disiram pakai kuah cukup yang super medok terus ditambah pakai irisan cabai rawit duh ini enak banget cocok banget buat cembilan keluarga di rumah apalagi lagi musim hujan dan ini layak banget loh buat ide bakulan sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya yang pertama aku mau siapin ayamnya dulu di sini aku pakai 500 gram paha ayam supaya teksturnya lebih lembut dan juicy cincang sebentar dengan super atau teman-teman bisa dicincang langsung pakai pisau ini sebentar aja ya cukup sampai seperti ini nah untuk mencincangnya enggak perlu sampai yang halus banget supaya nanti pas kita gigit itu masih ada tekstur dari ayamnya sisihkan dulu dan lanjut kita akan menyiapkan bahan yang lain jadi selain pakai paha ayam aku pakai daging giling kemudian telur dan ada juga bawang putih sedikit tepung terigu dan tepung tapioca kemudian aku juga pakai daun bawang dan bumbu-bumbu yang lainnya nanti akan aku tulis lengkap cara buatnya gampang tinggal dicampur aja semua jadi satu pertama siapkan wadah atau bowl kemudian kita masukkan daging ayam yang sudah kita cincang kasar tambahkan dengan daging sapi giling kemudian tambahkan juga dengan bubuk-bumbunya bubunya ini ada bubuk ngohyong gula garam kaldu bubuk kemudian ada lada juga aku tambahkan juga dengan saus tiram dan juga minyak wijen aduk sampai rata dan kalau udah cukup rata tambahkan dengan 6 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar tambahkan juga dengan satu butir telur kemudian kita aduk lagi sampai rata kalau udah cukup rata tambahkan dengan sedikit tepung terigu untuk pengikat kemudian tambahkan tepung tapioca supaya teksturnya lebih kenyal tambahkan daun bawang supaya warnanya lebih cantik dan aromanya juga lebih wangi kemudian kita aduk sampai rata kalau dirasa adonannya terlalu padat teman-teman bisa menambahkan dengan satu butir telur atau setengah butir telur lagi supaya nanti teksturnya juga lebih kenyal dan lebih lembut setelah teraduk rata di sini bisa teman-teman perhatikan teksturnya tuh berserat ya warnanya juga cakep banget dan ini pastinya bakalan juicy dan lembut sisikan dulu isiannya dan lanjut kita akan membuat kulit gohyong bahan-bahannya ada tepung terigu aku juga pakai tepung tapioca ada air ada telur juga kemudian aku pakai garam dan juga minyak cara pembuatan kulitnya nanti ini seperti cara pembuatan kulit risol tapi akan aku bikin lebih tipis seperti biasa siapkan wadah atau bawel yang bersih dan kering kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang tambahkan dengan tiga sendok makan tepung tapioca tambahkan juga dengan garam kemudian kita aduk sampai rata sisikan dulu dan disini aku akan mencampurkan air ditambah dengan minyak goreng kemudian aku tambahkan juga dengan dua butir telur utuh aduk atau kocok sampai telur minyak dan airnya menjadi rata dan kalau udah rata ini bisa kita masukkan ke dalam adonan tepung masukkan cairan ke dalam adonan tepung sambil kita aduk perlahan sampai rata setelah semua bahan cairnya masuk disini kita aduk sampai bener-bener rata sampai di dasar ya dan pastikan semua tepungnya sudah teraduk rata dengan bahan cair untuk memastikan tekstur dari kulitnya nantinya tuh halus dan nggak bergerindil disini adonannya mau aku saring dulu dan ternyata setelah disaring masih sedikit ada endapan tepung disini mau aku coba aduk dan kalau udah ini bisa kita sisikan tekstur adonannya mirip banget ya kayak tekstur dari adonan risol cuma ini lebih encer sedikit setiap kali sebelum digunakan pastikan kita aduk dulu supaya nggak ada endapan tepung di dasarnya nah disini sudah aku siapkan wajan anti lengket atau teflon yang udah aku oles tipis dengan minyak goreng kemudian kita panaskan kalau udah panas disini aku mau tuang 1 sendok sayur adonan disini adonannya sudah aku aduk dulu ya sebelumnya putar-putar wajan supaya adonannya lebih merata dan disini aku gunakan wajan dengan diameter 32 cm yang ukurannya disini lebih besar dari yang biasanya aku gunakan untuk pembuatan risol biasanya aku hanya gunakan ukuran 22 cm kalau adonannya udah kelihatan matang bisa langsung kita angkat dan kita balik disini tekstur dari kulit ngoyongnya bener-bener tipis terus lentur banget jujur ini aku suka banget sama tekstur adonan kulitnya bener-bener enak banget dibentuknya resep adonan kulit ini juga bisa kalian gunakan untuk resep adonan kulit risol ya dan untuk pengisiannya pertama kita balik dulu jadi permukaan yang halus berada di atas dan permukaan yang berpori berada di bawah atau di dasar pastikan jangan sampai terbalik kemudian kita ambil kurang lebih 2 sendok makan isian letakkan di bagian tengah agak ke pinggir kemudian kita susun atau kita rapikan agak memanjang lipat seperti pembuatan risol kita lipat bagian sambing kanan dan kirinya kemudian kita gulung perlahan-lahan aja saat menggulung sambil sedikit dipadatkan seperti ini sebelum sampai ke ujung ujungnya akan aku tambahkan lem lemnya sendiri terbuat dari campuran tepung terigu dan juga air aja dan kita aduk sampai agak kental seperti ini gulung sampai ujung sambil sedikit direkatkan kemudian kita sisihkan cara buatnya ini gampang banget dan kulitnya juga lentur jadi gampang banget pas dibentuk untuk satu resep ini kita bisa menghasilkan 8 pisis gulungan besar dan untuk sisa kulitnya ada 2 lembar jadi untuk satu resep adonan kulitnya sendiri bisa menghasilkan kurang lebih 10 lembar dengan diameter kulitnya kira-kira 25 sampai 28 cm sedangkan untuk satu resep bahan isiannya hanya cukup untuk 8 gulungan besar setelah semuanya digulung selanjutnya akan kita goreng dengan sedikit minyak di sini akan kita goreng setengah matang aja goreng dengan lebih sedang sampai bagian kulitnya sedikit berwarna kecoklatan saat menggoreng usahakan jangan sering dibolak-balik ya teman-teman kira-kira dua kali balikan aja udah cukup supaya nggak gampang hancur atau nggak gampang bocor nah kalau udah cukup kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan lakukan hal yang sama sampai semua adonan kita goreng setengah matang diamkan sampai kondisinya menjadi hangat-hangat kuku atau dingin baru kita potong-potong ambil satu bagian adonan kemudian kita potong-potong dengan ketebalan sesuai selera kalau lebih suka dalamnya masih juicy sebaiknya dipotong agak tebal tapi kalau pengen teksturnya lebih garing lebih crunchy sampai ke dalam sebaiknya dipotong tipis-tipis tapi jangan terlalu tipis juga minimal ketebalannya kira-kira 1-2 cm-an supaya adonannya nggak hancur ini contoh yang udah aku potong tipis-tipis ini ketebalannya kira-kira 1,5 cm adonan gohyong ini udah siap untuk kita goreng dan aku udah siapkan wajan berisi minyak yang udah aku panaskan sebelumnya masukkan adonan gohyong ke dalam minyak panas dan ini kita goreng dengan api sedang aja setelah adonan masuk jangan langsung kita aduk supaya nanti bagian isiannya nggak keluar dan hancur jadi kita tunggu dulu beberapa saat kalau udah set baru kita aduk dan kita bolak-balik sampai berwarna kuning keemasan goreng gohyong sambil dibolak-balik supaya kematangannya juga lebih merata dan bagian pinggirannya juga lebih crispy kalau warna kulitnya udah cukup kuning keemasan dan udah cukup garing ini bisa kita angkat dan kita tiriskan tuh cakep banget ya hasilnya aku suka banget dan aromanya ini jujur super wangi banget aroma wangi dari daging dan ayamnya ini bener-bener kecium ditambah lagi dengan aroma khas dari bubuk gohyongnya ini bener-bener kelihatan enak banget dan super gurih gohyong ini biasanya disajikan dengan kuah cukoh dan juga potongan cabai rawit untuk kuah cukohnya sendiri teman-teman bisa cek resepnya di pembuatan pempek sutra itu enak banget kuah cukohnya bener-bener medok dan cara buatnya juga super gampang untuk resep kuah cukoh dan linknya nanti akan aku sertakan di deskripsi cara pembuatan singkatnya kalian tinggal larutin gula merah dan asam jawa dengan air kemudian tambahkan dengan bawang putih dan cabai rawit hijau yang sudah dihaluskan kemudian kita masak sampai bener-bener matang tambahkan garam kemudian disaring dan jadilah kuah cukoh yang super medok enak banget rasanya tuh manis asem dan pedes nah ini gohyong yang udah aku racik tampilannya tuh bener-bener menggugah selera ya dan ini tuh lagi viral banget dimana-mana tapi masih jarang banget loh yang jual kalau aku sukanya tuh gohyongnya kita siram pakai kuah cukohnya seperti ini terus kita taburin pakai si cabai rawitnya nah kalau udah meresap si kuahnya baru kita makan ini kondisinya tuh masih anget-anget jadi bagian luarnya tuh garing crispy tapi bagian dalamnya super lembut dan juicy rasa dari gohyongnya sendiri tuh gurih terus ada aroma khas dari bubuk gohyongnya sendiri terus yang paling aku suka adalah tekstur dari isian gohyongnya itu bener-bener juicy banget terus ada berasa serat-serat dari daging ayamnya jadi nggak cuma lembut aja kita tuh berasa makan daging ayam karena masih ada beberapa daging ayam yang memang belum terlalu hancur recommended banget resepnya ini bisa buat jualan bisa buat suguhan kalau misalnya ada arisan atau apapun atau buat sekedar nemenin sore temen-temen sama keluarga pas lagi hujan ini enak banget dimakan pas lagi anget-angetnya ternyata cocok banget ya gohyong dipakein kuah cukoh kayak gini ini kuah cukohnya wajib banget deh kalian coba dan untuk pembuatan kuah cukohnya aku saranin wajib banget pakai cabai rawit dan cabai rawitnya ini wajib banget yang hijau direbus sampai mendok banget kalau udah kalian simpan ini bisa buat kuah empek-empek juga gohyongnya sendiri sebelum digoreng bisa kalian jadikan frozen food tinggal dimasukin aja ke dalam freezer dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa kami sampaikan semoga bisa dipahami dan dimengerti terima kasih udah nonton videonya wassalamualaikum semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta selamat mencoba di rumah aduh aduh selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah